Pada suatu ketika, hiduplah seorang penembak ulung yang bernama William. Suatu hari, dirinya dihadapkan oleh sebuah tantangan yang diberikan oleh seorang raja yang semena-mena. William harus menerima tantangan tersebut atau anak sematawayangnya akan dibunuh. Tantangannya ialah menembakkan sebuah apel yang ditaruh tepat di atas kepala anaknya dengan tepat sasaran. Tentunya saja, pada akhir cerita, William berhasil melakukan tantangan tersebut tanpa melukai anaknya. Namun, bagaimana jadinya apabila cerita tersebut memiliki dua versi lainnya? Versi pertama, di malam hari sebelum tantangan tersebut dilaksanakan, Sang Raja memerintahkan seorang pencuri untuk mencuri busur silang kepercayaan William, sehingga dirinya terpaksa untuk meminjam busur silang milik penduduk desa, yang tentunya berbeda dari miliknya. Busur silang milik penduduk desa tersebut tidak memiliki pengaturan yang baik, sehingga setelah digunakan dalam latihan, hasil bidikan William berkisar di bawah sasaran yang seharusnya ia tuju. Untungnya, William menyadari hal tersebut dan berhasil mengatur busur, agar dapat membidik dengan tepat sasaran. Anaknya pun berhasil diselamatkan. Versi kedua, William merasa terbebani dengan tantangan tersebut, dan mulai meragukan kemampuan menembaknya, jauh sebelum tantangan tersebut dilaksanakan. Alhasil, tangannya gemetar dan tidak dapat membidik dengan baik. Dalam bidikannya selama latihan, semua tembakannya membentuk pola yang acar. Terkadang tembakannya tepat sasaran, namun dengan tangannya gemetar tidak ada kepastian kapan dirinya akan menembak tepat sasaran. Agar dapat membidik dengan benar, William harus menenangkan dirinya dan mengembalikan keadaannya seperti semula, agar bidikannya dapat menyelamatkan anaknya. Inti dari kedua variasi cerita tersebut adalah dua kata yang sering kita anggap sama, yaitu akurasi dan presisi. Padahal, kedua kata tersebut sebenarnya sangat berbeda apabila dilihat melalui kacamata sains. Akurasi merupakan seberapa dekat kita dengan hasil yang kita inginkan. Akurasi dapat meningkat seiring dengan tingginya tingkat kalibrasi pada alat yang digunakan dan frekuensi kita melakukan hal tersebut. Presisi sebaliknya, merupakan seberapa konsisten kita mendapatkan hasil sama melalui cara yang sama. Berbeda dari akurasi, presisi tidak memerlukan alat yang khusus. Cerita mengenai busur silang yang dicuri merupakan cerita mengenai presisi tanpa adanya akurasi. Hasil bidikan William selalu salah di tempat yang sama. Cerita mengenai tangan William yang gemetar merupakan cerita mengenai akurasi tanpa adanya presisi. Hasil tembakan William tersebar di sekitar sasaran, tetapi tidak memiliki kepastian kapan dirinya dapat menembak tepat sasaran. Kita mungkin dapat melakukan aktivitas dengan tingkat akurasi dan presisi yang rendah di kehidupan sehari-hari. Namun, para insinyur dan peneliti seringkali memerlukan akurasi pada level mikroskopik dengan tingkat kepastian yang tinggi setiap saat. Begitu pula dengan para pekerja yang bekerja di pabrik dan laboratorium. Mereka dapat meningkatkan presisi mereka dengan alat yang canggih dan prosedur yang ketat. Namun, hal tersebut memakan biaya yang sangat tinggi sehingga mereka harus dapat memutuskan seberapa besar ketidakpastian yang paling dapat diterima untuk setiap pekerjaannya. Taukah kamu bahwa NASA tidak mengetahui secara pasti di mana tepatnya satelit mereka akan mendarat di planet lain? Memprediksi di mana satelit tersebut akan mendarat membutuhkan perhitungan dengan pengukuran yang tidak dapat selalu memberikan jawaban yang pasti. Simulasi pada komputer menjalankan libuan skenario pendaratan yang berbeda, mencampur dan mencacokkan berbagai nilai dari sebuah variabel yang ada. Dengan berbagai pertimbangan dan kemungkinan pendaratan yang dapat terjadi, akhirnya komputer memberikan area pendaratan potensial dalam bentuk elips pendaratan. Di tahun 1976, perkiraan elips pendaratan Lander Viking di Mars adalah sebesar 62 x 174 mil atau hampir sebesar New Jersey. Dengan berbagai keterbatasan, NASA memilih mengabaikan berbagai lokasi pendaratan yang menarik untuk diteliti, namun berbahaya untuk dilakukan. Sejak saat itu, berbagai informasi baru mengenai atmosfer pada Mars meningkatkan teknologi pesawat ruang angkasa dan berbagai simulasi komputer yang lebih canggih dalam menurunkan tingkat ketidakpastian secara drastis. Dalam pendaratan di tahun 2012, elips pendaratan Lander Curiosity hanya sepanjang 12 mil dengan lebar 4 mil 200 kali lebih kecil dibandingkan elips pendaratan Lander Viking. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada NASA untuk melakukan eksplorasi menuju berbagai lokasi yang lebih spesifik seperti Kawah Gel di mana sebelumnya merupakan tempat yang menarik untuk diteliti namun tidak dapat dicapai. Pada akhirnya, ketika kita bersungguh-sungguh berjuang untuk meningkatkan akurasi, presisi dapat memberikan gambaran pada tingkat kepastian kita hingga tepat sasaran. Dengan terus menanamkan kedua hal tersebut dalam pikiran, kita dapat dengan percaya diri menggapai mimpi untuk melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin menjadi kenyataan di setiap saat. Bukan hal yang tidak mungkin juga lho untuk kamu belajar data sains dan menjadi seorang data saintis? Yuk pelajari di Algoritma Akademi!